Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di video 512 Dr. Sofi di sini Video 512 ini kita akan membahas sistem informasi puskesmas Yang merupakan kriteria 1.2.4 Kriteria ini merupakan bagian dari standar 1.2 Yaitu standar tata kelola puskesmas Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi Melalui penyelenggaraan sistem informasi puskesmas Ada pun pokok pikiran dari sistem informasi puskesmas ini adalah A. Dalam upaya meningkatkan status kesehatan di wilayah kerjanya Puskesmas menyediakan data dan informasi sebagai bahan pengambil keputusan Sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan Di dinas kekiatan daerah Kabupaten Kota Termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait B. Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan tim mutu, para penanggung jawab upaya, koordinator pelayanan, dan masing-masing pelaksana kegiatan Baik UKM maupun UKP, laboratorium, dan kefarmasian Dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan pengguna layanan, mutu, dan keselamatan C. Penyelenggaraan sistem informasi puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan D. Data dan informasi tersebut meliputi minimal data dasar dan data program Serta data dan informasi lain yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kementerian Kesehatan E. Data dasar terdiri atas identitas puskesmas, wilayah kerja puskesmas, sumber daya puskesmas, dan sasaran program puskesmas Kemudian data program meliputi data UKM esensial, UKM pengembangan, UKP, dan program lainnya Yakni, manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan laboratorium, dan kunjungan keluarga pada kegiatan PIS-PK F. Pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan G. Distribusi informasi, baik secara internal maupun eksternal, dilakukan sesuai dengan ketentuan Termasuk akses data dan informasi harus mempertimbangkan aspek kerahasiaan informasi dan kepentingan bagi pengguna data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan H. Sistem informasi puskesmas dapat diselenggarakan secara elektronik dan secara non-elektronik Serta perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan dan evaluasi secara periodis Nah sobat sehat, untuk pelaksanaan sistem informasi puskesmas secara elektronik ini sudah banyak aplikasi yang ada di puskesmas Antara lain ASPAK Kemudian di dalam pelayanan UKM itu ada SIKELIM, SITIB, SIHA, dan yang lain-lain Sobat sehat, berikut kita akan bahas apa elemen penilaian untuk kriteria ini A. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data, dan pelaporan, serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan terkait sistem informasi puskesmas Berarti untuk ini elemen penilaian yang A itu diperlukan regulasi, dokumentasi, dan nanti akan ada wawancara dari surveyor Kemudian B. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan sistem informasi puskesmas secara periodik Di sini bukti yang akan dimilai adalah dokumentasi dan nanti akan ada wawancara oleh surveyor kepada petugas Kemudian yang C. Terdapat informasi pencapaian kinerja puskesmas melalui sistem informasi puskesmas Yaitu dibutuhkan dokumentasi dan nanti server akan melakukan observasi Tentu yang akan diobservasi adalah sistem informasi puskesmas termasuk aplikasi-aplikasi yang sudah dikerjakan di puskesmas Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas kriteria 1.2.4 sistem informasi puskesmas Kita akan bertemu di video 513 untuk membahas tentang Bab kepemimpinan dan manajemen atau KMP Standar tata kelola organisasi dan kriteria yang ketiga dari tata kelola organisasi yaitu pertimbangan etik Sampai di sini dulu ya, saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat Silahkan sampaikan di kolom komentar Semoga selalu sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!